Polisi membekuk seorang kepala desa di Sidoarjo karena melakukan pungutan liar alias pungli, pengurusan program tanah sistematis. Polisi begita para bukti uang tunai senilai 70 juta rupiah yang dipungut secara tidak sah dari ratusan korban. Kepala desa Kelating Sari Kecematan Tarik Sidoarjo hanya tertunduk lesu ketika digelandang petugas kepolisian untuk dimintai keterangan. Kades tersebut tertangkap tangan saat sedang meminta uang kepada sejumlah warga. Setiap warga yang akan mengurus program tanah sistematis lengkap atau PTSL diminta uang jutaan rupiah. Dari tangan pelaku, polisi pun menyita uang sejumlah 70 juta rupiah yang merupakan hasil dari pungli. Ini adalah untuk biaya pembuatan surat keterangan hibah. Di situ tersangka meminta uang pungutan sebanyak Rp350.000. Kemudian juga untuk biaya pembuatan surat keterangan waris, ini dimintai biaya sebanyak Rp850.000. Kemudian juga untuk biaya surat jual beli tanah. Nah, surat jual beli tanah ini 5% dari nilai jual beli tanah. Akibat perbuatannya, pelaku pun dijerat tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi pun masih mengembangkan kasus ini karena diduga ada keterlibatan pihak lain. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, INews, melaporkan.